Bersedekah Dapat pahala di surga Dapat pahala juga supaya Dapat ganjaran, bukan pahala Ganjaran supaya kita sembuh Itu niat duniawi atau bukan? Niat duniawi Itu tidak dilarang Bahkan Nabi suruh Nabi bilang Bersedekahlah Obatilah orang sakit diantara kalian dengan apa? Bersedekah Nah kalau kita bersedekah niatnya double Niat dapat pahala di akhirat Plus niat untuk Berobat Apakah pahala kita di akhirat kurang? Jawabannya tidak Tapi bisa jadi sembuh Bisa jadi tidak sembuh Kalau sembuh Berarti kita dapat bonus di dunia Kalau tidak sembuh Berarti kita dapat pahala cuma di akhirat Sama persis seperti ini Ente berjihad Niatnya untuk karena Allah Plus karena ingin dapat apa? Gonimah Kalau ente dapat gonimah Berarti ganjaran ente di dunia Ente dapatin Kalau ente tidak dapat gonimah Maka tinggal Pahala di akhirat yang belum ente Ambil Tetapi tidak mengurangi Pahala jihad sama sekali Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi Dan juga dipilih oleh Ibnu Mulakin Saya masih ragu Antum paham gak Ini Yang kedua Saya ulangi Orang berjihad Dia dapat dua ganjaran Ganjaran perang Dan ganjaran apa? Gonimah Kalau dia ternyata jihad Tidak dapat gonimah Berarti dia cuma dapat ganjaran apa? Perang Akan dia dapatkan di akhirat kelas Tapi kalau dia perang Ternyata dapat gonimah Berarti dia sudah mendapatkan Ganjaran yang disegerakan Yaitu ganjaran apa? Gonimah Apakah ganjaran akhiratnya terkurangi? Tidak Sama Seorang bersedekah Niat untuk menyembuhkan Makanya Sebenarnya mengatakan Kalau anda sakit Dan anda ingin sembuh Jangan lupa bersedekah Plus niat untuk disembuhkan Karena kalau tidak niat untuk berobat Mungkin tidak sembuh Harus ada niatnya Karena Nabi suruh Berobat Obatilah orang sakit Di antara kalian dengan apa? Bersedekah Nah Kalau anda berniat untuk Kesembuhan Apakah pahala sedekah anda Di akhirat berkurang? Tidak Tapi kalau sembuh Nanti dia dapat bonus Kalau tidak sembuh Ya tidak apa-apa Pahala di akhirat tetap Langkah Paham Contoh lagi Nabi suruh bersilaturahmi Untuk dapat rizki Kata Allah Kata Nabi Barang siapa yang ingin lapangkan rizkinya Ingin dipanjangkan umurnya Maka sambung silaturahmi Apakah kalau orang Menyambung silaturahmi Kalau niatnya Karena Allah Dapat ganjalan di akhirat Plus ingin panjang umur Plus ingin rizki lancar Dia bersalah atau tidak? Tidak berdosa Nabi yang suruh Nabi yang suruh Nabi bilang Siapa yang mau Berarti Nabi anjurin Tidak mungkin Nabi menganjurkan perbuatan Yang merugikan Ya Oleh karenanya orang Kalau menyambung silaturahmi Niatnya karena Allah Ingin dapat ganjalan di akhirat Plus ingin panjang umur Dan ingin di lapangan rizki Maka dia dapat dua ganjaran Ganjaran di sisi Allah Ganjaran panjang umur Dan rizki Kalau ternyata sudah Sambung silaturahmi Toh mati juga Tidak panjang umur Berarti dia cuma dapat apa? Pahala di akhirat Paham sama di sini? Niat dia untuk mendapat rizki Dan panjang umur Tidak mengurangi Pahala di akhirat Tidak mengurangi Karena Nabi yang suruh demikian Yang salah Kalau niatnya murni Untuk panjang umur Dan untuk cari rizki saja Lupa dengan ganjalan akhirat Ini dia tidak dapat di akhirat sama sekali Paham? Sama Orang yang berjiat Niatnya cuma cari gonimah Tidak dapat pahala di akhirat sama sekali Kenapa? Karena amalan tergantung niatnya Maka seorang mu'min menggabungkan Antara niat Di akhirat Dan juga niat apa? Duniawi yang diizinkan oleh Nabi SAW Contoh Seorang dapat problem Kemudian dia solat malam Agar problematikanya Bisa dapat solusi Apakah dia berdosa? Tidak Dia dapat pahala Justru kalau dapat masalah Dekat kepada Allah Allah berfirman Barang saya yang bertakwa kepada Allah Dapat solusi Ada yang salah paham Kalau ente punya masalah Solat malam berarti ente syirik Oh enggak syirik Ini justru tauhid Justru tauhid kita dapat masalah Kita berdoa kepada Allah Terus berdoa kepada siap Buku kuburan Justru kita Setelah kita dapat masalah Kita mendekatkan diri kepada Allah Minta kepada Allah Tapi niat kita harus double Niat akhirat Plus niat agar solusi kita Diberikan oleh Allah kepada Kepada kita Agar masalah kita dapat solusi Paham saya disini? Terima kasih